Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis 20 Juli pagi, ludas terbakar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari ruangan arsip. Di mukamit tahun sudah 2, ya lakasih, karena sudah memadam lagi. Kebakaran di gedung Bawaslu, infonya. Kebakaran api melalap bangunan kantor Bawaslu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang berada di Jalan Cili Kriwut, kilometer 3,5 Palangka Raya pada Kamis 20 Juli pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam kantor yang berkonstruksi semi-permanen, membuat api dengan cepat menjalar dari ruangan yang satu ke ruangan yang lain dan sulit dipadamkan. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi atas informasi dari masyarakat langsung berupaya melakukan pemadaman dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar dibantu relawan dan BPK. Kurang dari satu jam, api berhasil dipadamkan petugas. Namun seluruh bangunan telah habis dilalap si jago merah berikut peralatan kantor, dokumen, serta uang tunai 100 juta rupiah di dalam berangkas. Menurut pihak Bawaslu, saat dikonfirmasi, kejadian diperkirakan sekitar pukul setengah 5 pagi dan belum diketahui secara pasti penyebabnya. Namun diduga api muncul pertama kali dari ruangan arsip di bagian belakang kantor. Saya itu dapat informasi itu setelah sholat subuh jam 4, sekitar 4.30 ya pagi. Di pendara saya memang informasikan di geruk ada kebakaran buat kantor kita. Api terlihat dari mana awal? Itu menurut informasi yang saya terima dari ruangan arsip belakang. Apa itu? Konsulat listrik apa bagaimana? Kita tidak bisa menyimpulkan di awal apa penyebabnya. Yang jelas bendara itu pagi datang mengambil uang. Karena kami hari ini ada kegiatan di Neora, kegiatan RDK. Jadi mengambil uang di berangkas pagi pagi. Tadi jam 05.00 tapi sudah melihat asap tolongan kantor kami. Kantor sudah banyak asapnya. Sudah ini ratus. Berusaha memadamkan sendiri menggunakan apar. Sampai jatuh. Ada satu kuriti di dalam. Di dalam satu orang. Api cepat gitu kan. Kerjanya api cepat. Ya sudah. Seperti yang teman-teman lihat saat ini. Ini seluruh ruangan habis terbakar berisi dengan semuanya Bu ya? Semuanya. Habis tidak ada yang tersisa. Barang milik negara ya. Yang jelas ini juga bisa mempengaruhi kerja kita gitu kan. Di akhir masa jabatan kami. Sebetulnya kan di tahun 2023 ini kan kita. AMJ-nya berakhir ya. Tapi kan kita tetap harus menjalankan tugas dan kewajiban kita. Sebagai penyelenggara pemiru. Ya dengan adanya kantor ini tentunya kami juga harus berpikir. Di mana kami untuk sementara ini berkantor. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini kini telah ditangani petugas Polresta Palangkaraya. Dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dan mengumpulkan bukti di TKP guna mengungkap penyebab pasti kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Adia Sata, AI News, melaporkan. Adia Sata, AI News, melaporkan. Terima kasih.